Perkenalkan Dwayne The Rock Johnson. Hanya dengan melihatnya saja, Anda tahu kalau dia bukan orang yang mengalami obesitas. Namun, apabila kita menghitung Body Mass Index atau BMI-nya, The Rock tergolong obese. Aneh bukan? Apa kira-kira alasannya? Dan apakah BMI yang kita gunakan selama ini salah? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk mengetahui mengapa BMI bermasalah, ada pentingnya kita mendalami sejarah dari penciptaan BMI terlebih dahulu. Pada abad ke-19, Adolf Ketley, seorang pakar matematika dan statistika dari Belgia, menciptakan Ketley's Index, suatu rumus yang kini kita kenal dengan nama BMI. Sebagai seorang pakar statistika, tujuan beliau menciptakan rumus tersebut bukan untuk mengukur obesitas pada tingkat individu, melainkan untuk mengukur kesehatan suatu populasi atau sekumpulan manusia. Kini, BMI digunakan oleh World Health Organization untuk mengukur tingkat obesitas secara skala besar, seperti populasi satu negara. Indeks ini diterima karena praktis dan murah untuk digunakan, sehingga cocok untuk screening massal. Namun, semakin berjalannya waktu, kelemahan BMI makin terus ditemukan. Salah satu masalah terbesarnya adalah BMI tidak dapat membedakan apakah Anda gemuk karena lemak, tulang, atau otot. Atlet yang overweight karena masa otot tinggi tentunya tidak sama dengan orang biasa yang overweight karena kadar lemaknya. Selebihnya, BMI juga tidak memperhitungkan faktor-faktor penting lainnya yang mempengaruhi kadar lemak, seperti umur. Umur penting untuk diperhitungkan, karena ketika seseorang menua, masa ototnya akan berkurang, sementara lemak bertambah. Namun, BMI-nya seringkali tidak berubah. Lalu, apabila BMI memiliki begitu banyak kekeliruan, mengapa kita masih menggunakannya? Ya, karena sebenarnya BMI tidak selalu salah. Walaupun BMI tidak akurat ketika mengukur obesitas orang-orang dengan komposisi tubuh yang berbeda dari rata-rata, BMI masih memiliki tingkat akurasi sebesar 80% dalam mengkategorikan tingkat obesitas bagi orang biasa. Dan meskipun ada cara yang lebih akurat untuk mengukur kadar lemak seperti scan MRI dan pengukuran berat badan di bawah air, kedua metode tersebut masih terlalu susah dan atau terlalu mahal untuk digunakan oleh semua orang. Lalu, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengukur kadar lemak dalam tubuh tanpa mengeluarkan banyak uang? Ada dua alternatif BMI yang dapat Anda gunakan dengan mudah dari rumah, yaitu pertama, menggunakan alat body fat calipers, dan kedua, dengan menggunakan pita pengukur untuk mengukur perbandingan lingkar pinggang dengan tinggi badan. Kedua metode ini lebih mudah, murah, dan relatif lebih akurat dibandingkan dengan BMI. Pada akhirnya, BMI sejak dulu memang dimaksudkan untuk memberi gambaran kasar terhadap tingkat kesehatan suatu populasi, bukan seorang individu. Dan walaupun BMI tidak sepenuhnya salah, ada baiknya kamu menggunakan metode pemeriksaan lain sebelum kamu panik. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian pernah menggunakan BMI? Atau mungkin kalian punya teman yang terobsesi dengan BMI-nya? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Dan seperti biasa, jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar di bawah. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.